Sudah sejak lama, UII selalu menyampaikan kepeduliannya untuk merespons perkembangan praktek berbangsa dan bernegara. Civitas Akdemika Universitas Islam Indonesia mendesak Jokowi untuk tidak mempertontonkan penyalahgunaan kewenangan. Sebelumnya pada Rebu 31 Januari 2024 kemarin, Civitas Akademik Universitas Gajah Mada mengingatkan Presiden Joko Widodo yang sudah keluar dari jalur melalui petisi bulak sumur. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Rektor WII, Fatul Wahid di Auditorium Prof. Kanha Abdul Kahar Musakin, Kampus Terpadu WII. Dalam kesempatan itu, mereka juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan jujur, adil dan aman. Pengsa Indonesia, negara Indonesia masih mempunyai daftar pekerjaan rumah yang sangat-sangat panjang. Dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024. Perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunturan. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon Wakil Presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 PUU 21 Remawi 2023. Putusan yang proses pengambilannya syarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan. Terima kasih telah menonton!